Gue sempet minjem dulu ke temen Ya minjem dong buat Uang transportasi Untuk ke Jakarta gitu kan Ada panggilan untuk masuk ikatan cinta ini Ada panggilan Kalau mereka masih mau nungguin ya gak apa-apa Kalau gak nunggu Kalau misalkan mereka gak mau nunggu Yaudah nyari yang lain Bukan rezeki kita Kita bener-bener excited Masuk TV Tapi setelah tayang ternyata cuma segelas doang Sekarang sudah masuk ke episode berapa Ikatan cinta Kalau di apa ya Kalau di buku sih 991 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Lines Talk Lines apa kabar Ketemu lagi hari ini sama gue Ben Kacavani Hari ini di LDI TV Kita kembali mengulik-ngulik Dan juga mengundang Tokoh-tokoh Sosok-sosok inspirasional Sosok-sosok yang soleh Tapi juga bisa berprestasi Dan hari ini kita kedatangan Iqbal Fauzi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum bro Apa kabar Iqbal? Alhamdulillah baik Iqbal Fauzi Firdaus Bener gak namanya? Bener Bener berarti Wikipedia ya Kurang soleh apa lagi tuh nama tuh Aduh aduh Beban ya Yuk Iqbal Fauzi Pemeran Aktor Host juga hasilnya sempet Model juga loh ya Model sih Kalau host Aduh belum bisa gue Model juga Dan yang paling dikenal Sama para penggemarnya adalah Pemeran tokoh Randy Betul Betul Di ikatan cita Tepuk Tanung Sekali lagi buat Iqbal Fauzi Tapi kok gue liat di wiki Pemeran Randy dan Adi Apa lo memerankan dua orang ya? Bukan itu Adi tuh Randy dari Abdullah Randy Abdullah Randy panggilannya Adi Oh oke Sekarang sudah masuk ke episode berapa ikatan cinta? Kalau di apa ya Kalau di buku sih 991 lah 991 Ini kalau misalkan Kenapa orang selalu bilang Udah masuk ke episode berapa? Karena ada selah ya Antara buku sama episode Gitu kan Ini udah tahun keberapa ya loh Shooting ikatan cinta ya? Dua tahun Udah dua tahun ya? Ini sinetron yang menurut gue Sangat fenomenal Sangat sensasional Dan buat industri persinetron Indusiasi Rumah yang revolusioner Menurut gue ini Salah satunya sinetron Yang pernah mencapai TV share 50 Dan TVR 10 Itu gila banget Yang bisa menyentuh angka itu Itu rata-rata 40 sekian aja Itu cuma bola Simpelnya buat para liners nih Kalau gak tau TV share tuh ya Persentase Ini koreksi kalau yang salah ya penonton ya Persentase penonton Di jam tayangnya program tersebut Betul kan? Jadi semuanya berkaca sama situ Menduduki rating satu Berbulan-bulan Dan mengalahkan sinetron gue waktu itu Jadi ceritanya waktu itu Ada satu sinetron yang gue mainin Samudera Cinta Terus kita lagi Lumayan leading lah saat itu Terus kita kepotong covid Karena PSBB pertama Ikatan cinta muncul Tiwas kita langsung Tapi ya Buat gue sih kompetisi yang baik So how are you men? Alhamdulillah baik Baik Kondisi syuting masih kondusif? Masih sama? Atau sangat melelahkan? Menikmati sih Maksudnya sekarang kan Dari awal sih Awal-awal memang Kita breaknya selalu pagi Kita mulai syuting pagi lagi Kalau sekarang lebih santai Mungkin udah ada stock Buat syuting Terus Lokasinya pun Sama dengan kita tinggal disitu Jadi lebih enak lagi Kita flashback dulu deh Sebelum kita ngomongin teknis Mengenai ikatan cinta nih Karena mungkin juga liners Semuanya juga pengen tau Seperti apa sih Produksi ikatan cinta Sinetron yang paling Menurut gue Sensasional banget Sekitar dua tahun terakhir Lo sendiri memulai karir itu As a model Iya dulu Model Iya bukan model Karena Pertama kali itu Kayak dijermusin kali Awal pertama kali Lo kecemplung depan kamera Itu gimana? Awalnya pas SMA kelas dua Ada temen-temen Satu lightingan Di Beda kelas Datang ke kelas gue Untuk Nawarin untuk Jadi ekstras Di salah satu Bank Di Indonesia Iklan? Iklan Oke Terus setelah itu Masih bingung Apaan sih gitu kan Shooting apa nih Ini Berarti Shooting ke Jakarta dong Apa gimana gitu Udah latihan aja dulu Nanti setelah Pulang sekolah Datang aja ke tempat agensi Yang ada di Situ di Subang gitu kan Oke Gue datang Karena gue malu Gue buat temen gue Untuk datang ke situ Akhirnya kita Latihan bareng Kita dikasih briefing Untuk besoknya shooting gitu kan Hah? Gila Besoknya langsung shooting? Terus Ternyata besoknya Kita shooting di daerah Karawang Daerah San Diego Hills San Diego Hills Oke Kita datang ke situ Ternyata kita disana Jadi ekstras Lo berpikir waktu itu Gue bakalan jadi Menteran ya gitu ya Bakalan minimal Ini Pasti bakal Banyak Kamer yang Karena gue gitu ya Pas disana Ternyata jadi ekstras Dan Beberapa temen kita Semuanya jadi ekstras gitu Yang dari Subang tuh Ekstras semua Berapa orang tuh Temen-temen sekolah lo semua tuh? Iya Tapi ada beberapa yang Diluar dari sekolah kita Tapi satu 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 lightingan lah semuanya Kita shooting Ya seneng lah gitu Kita Bener-bener excited Masuk TV Masuk TV nih Tapi setelah tayang Ternyata cuma segelas doang Satu detik pun enggak Selewat doang Aduh Ya itulah ekstras Jadi kalau misalkan Apa namanya Orang nanya ekstras tuh apa nih Misalkan nih Adegannya nih Ini main talentnya Nah ekstras tuh kan Kameranya kan belakangnya blur tuh Nah ada yang belakang tuh Kadang-kadang Syukur-syukur kelihatan Kita seberapa juga Tapi banyak orang yang memulai juga Dari ekstras Even Dude pun Dude Harlino juga Start dari ekstras Dan menurut gue Perjalanan itu yang Yang sangat priceless Karena lo tau Bener-bener bergaul di lokasi Bener-bener bersama dengan level Dari Ya start dari bawah banget gitu Ibaratnya gitu ya Gue dari bawah bilang ya Start dari Mulai Dari awal Dari awal banget Gak langsung jadi bintang Ibaratnya gitu Anyway terus udah gitu Iya setelah itu Wah gapapalah Yang penting syuting gitu kan Pulang-pulang Kita nungguin tuh Nungguin honor tuh Gak langsung turun Sampai sebulan Sampai dua bulan Waktu itu kan Wah kita udah Ih honor turun nih Katanya gitu kan Iya ngumpul-ngumpul Ngumpul lagi tuh Pas ngumpul lagi Ternyata Kita potong dulu ya Sama biaya akumodasi Kesana gitu kan Kita sewa mobil gitu kan Dan waktu itu Belum ada jalan tol Menuju sana Jadi agak lumayan jauh Muter-muter tuh Dan udah ngitung bensin Mobil Sewa mobil dua Kayak gitu gitu Nah Ini sisanya Paling masing-masing Dapat 20 ribu 20 ribu Astaga Syuting seharian Iya Gak ada dimuncul lagi 20 ribu Waduh Yaudah Daripada dibagiin 20 ribu doang Yaudah kita Beliin semuanya Makanan deh Warteng airnya Jadi kita makan-makan bareng Tapi waktu itu Ya seneng aja gitu Wah Pertama kali kan Dapat pengalaman Shooting Kita tau Ternyata Yang sering kita Tonton di TV itu Gak cuma Orang itu doang Di balik Layar tuh banyak banget Orang-orang Dan seru gitu Ngeliatnya Kayak orang-orang Action kayak gitu Dengar kata action aja Udah Udah merinding gitu Eh udah berasa Wih udah berasa artis Meskipun waktu itu Masih ekstras Iya Tapi lu dari awal Memang sebelum lu Dapet tawaran Untuk iklan itu Udah ada kepikiran Atau mungkin Keinginan Atau mungkin kesenangan lah Untuk Tejun ke entertainment Belum sih Belum sama sekali Sama sekali gak ada Sampai Akhirnya Gue Di calling lagi Adnance gue di calling lagi Untuk masuk quiz Di Jakarta Gue dateng quiz itu Dan Lu sebagai Seriusnya Serius Serius Tau berapa TransTV Anteve dulu banget tuh bang Oh ini Katakan katamu Oh iya bener Oh iya Dan gue Iya sedikit pancingnya Lu menginspirasi Hidup gue lah Serius Lu salah orang berarti Bener Serius Serius banget Ini Ini Kisah nyata Dan Asli Ketika Kita ditawarin Untuk Guus itu Terus Apa namanya Kita dateng ke Jakarta Gue tuh nungguin Ini Bang Ben mana nih Bang Ben gitu Akhirnya ketemu Dan kita juga sempet Ngobrol kan Karena Beda 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 Basecamp Dan Ketika tech Udah gitu aja Mengalir aja gitu kan Sampai akhirnya Udah beres Udah gitu Ngobrol sama sekali Tapi disitu Gue melihat Kayak Kayaknya asik juga nih Shooting Shooting kayak gini gitu Kayak kita kerja Nyemplung di Doa Entertain Dan Sebelumnya Ada lu gitu yang Wah ini Keren nih kayaknya Keren Gue perlu Mencoba itu gitu Akhirnya Ya dari situ sih sebenarnya Dari Gue melihat Bang Ben yang Energic banget Waktu itu Dikatakan Ketamu Terus Wah seru banget kayaknya nih Akhirnya dari situ tuh Udah mulai Mulai latihan Catwalknya udah di Fokusin Kayak gitu-gitu Itu lu udah masuk modeling Iya Lo dianek kaya sih Sempet ya Iya sempet Dan itu pun didaftarin Sama temen kita Gue tuh gak tau apa-apa Tiba-tiba udah masuk Apa ya namanya tuh Workshop gitu Belum Kan dikasih Dulu tuh Dikasih majalah Kan setiap Berapa bulan Ada majalah tuh Tiba-tiba ada Foto gue Ada foto lo disitu Ini siapa yang kirim Langsung lah telfon nih Yang ngirimin foto gue Ini Lu masuk katanya Padahal gue iseng banget Buat ngirimin foto lo Katanya gitu Ada profil lu juga disitu Untuk Fashion spread atau Enggak Dulu tuh hanya Kasih Kayak foto casting doang bang Jadi Foto Komposit lah Foto Pake baju hitam Kayak itu doang Dan akhirnya Di Di Jadi itu seneng Seneng sambil bingung juga sih Siapa yang kirim tadinya itu Mulai lah disitu Masuk Aneka Yes Apa namanya Workshop juga Kayak gitu-gitu Akhirnya Ya udah Dari situ Alhamdulillah Dapet juara kedua Di Aneka Yes Ya Alhamdulillah Dan Kita udah berpikir Gue udah berpikir Kayaknya Wah ini kok gampang banget nih Gampang banget sih Masuk entertain Tapi ternyata Setelah Lulus dari Aneka Yes Terus Terus Ada beberapa yang Nawarin gue Untuk masuk Manajemen mereka Akhirnya ada satu Manajemen Label musik sih sebenernya Oke Label musik Gue ditawarin kesitu Trinity mungkin Trinity Akhirnya Gue tekan kontrak disitu Tapi mungkin karena Karena memang basicnya musik ya Dan disitu gue masih belum bisa acting Terus tadinya mau diarahin ke musik Tapi Musik ini apa nih Lo nge-band untuk Dikumpulin jadi boy band atau Band sih Oh band Jadi satu orang-orang yang mungkin kece-kece Dibentuk jadi satu boy band Habis itu munculin Mungkin tadinya gitu kali ya Kita juga gak tau sih Apa mungkin Mereka pengen buat Terobosan baru Dia ngeluarin artis Untuk Ngetonan film gitu Bener Tapi ternyata mungkin karena basic gue gak ada ya Acting gue gak bisa Terus masih gugup banget bang Asli Jangankan depan kamera Ketemu sama orang aja gak bisa ngomong Saat itu Iya saking Iya saking dari desa Dari daerah Dateng ke Jakarta Terus Gak tau mau ngomong apaan gitu Sama orang-orang Dan orang-orang juga ngeliat kita Kayak Bingung juga mau ngobrolin apa gitu Lebih ke Takut atau lo gak pede Dua-duanya 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 Takut ngomong Takut salah Takut salah Dan Jangankan ngomong sama orang Kayak Gue Ngomong Dengar suara gue sendiri Kayak gini nih Gugup banget Ini nih kayak gini aneh Emang gak sih Sensasi menggunakan headphone ini pertama kali Pasti agak aneh Agak aneh Ini pertama kali lagi Kayak ngomong Saudara ngomong lagi disini Itu kan lo sendiri gitu Emang agak-agak aneh Jadi mungkin kalau gak kebiasa Pasti akan sedikit Canggung untuk awal-awal Bahkan kalau Gue misalkan Ngomong di mic gitu Dan denger Pantulan Suara gue sendiri Udah bener Udah jiper banget lah pokoknya Itu Mungkin Ya pembelajaran yang Panjang banget sih Akhirnya dari situ Karena memang gak punya basic apa-apa Casting pun bingung mungkin ya Casting kok Aneh nih orang gak bisa Acting tapi casting gitu kan Akhirnya Dari situ Didaftarin untuk masuk Ke sanggar Sanggar Ya Lumayan lah agak kecil gitu Sanggar-sanggar Kecil Akhirnya kita belajar disitu Lama belajar disitu Apa yang paling Paling lo inget Belajar di sanggar Sanggar tuh Bentuknya Kayak suatu community Terus ada pelatihnya Terus biasanya Kita memainkan peran Pernyanyi atau apa gitu kan Kurang lebih sanggar Iya Iya Sebenernya Lebih ke interaksi sih Dari sana Oke Dan sebenernya Untuk Pembelajaran gue Untuk acting Lebih banyaknya Di lapangan sebenernya Di lapangan Iya tapi Banyak juga Manfaat dari Kita masuk sanggar Kayak kita bisa Interaksi sama temen-temen lain Kita bisa Berajar gila Kayak Biasanya kan Kalau sanggar Latihan actingnya Di taman Dan kita harus Berinteraksi sama orang Yang kita gak tau Lu coba Ajak ngobrol Orang itu gitu Atau Lu coba Apa Nari-nari Depan orang itu tuh Berani gak lu Itu mungkin Buat Nguji mental kita ya Dan itu Membuat gue Ya Akhirnya Membuka diri Betul banget Itu kalimat yang paling pas Ngebuka diri Ngelepas Jadi kalau misalkan orang Tanya Belajar actingnya gimana sih Acting tuh gimana sih Gue sih selalu Ngeliatnya Setiap orang Pasti punya approach Masing-masing Sama metode acting Yang dia pake Tapi yang Satu hal yang gue Ngobrol sama berapa orang Amor umum didi Juga pernah Sama berapa orang Amor umum didi Petet gitu ya Rata-rata sih Genang merahnya itu Confidence sebenernya Lu ngelepasin Ngelepasin diri lu Terserah orang Mau nilai lu Jelek atau buruk Pokoknya ini gue adanya ini Gue kasih gitu Nah itu Modal pertamanya Untuk menjadi seorang Aktor sih sebenernya Ya gak cuman aktor sih Host juga semuanya Pokoknya pada saat kita muncul Di depan kamera itu Kan yang orang liat itu Kadang-kadang bukan Apa yang kita bawa Tapi personality Personality kita kan Pembawaan diri kita gitu Nah bedanya pada saat Lu menjadi aktor itu kan Lu memerankan orang lain Nah gimana caranya Lu membuka diri lu Untuk masuk ke dalam peran Nah peran lu menjadi Seseorang manusia yang baru Yang orang Lihat gitu Ya gak sih Dan itu Ini profesi paling tua Dan percaya sama gue Gak mudah Ya Dan ternyata setelah itu Ya gak semua gitu Gue tuh casting Pak Mungkin bisa beratus Satu sekali kali ya Kebayang gue Kebayang gue Selama setahun Dua tahun Casting tanpa Jebol Jadi lu ada nih Stripping casting ada tuh ya Stripping casting Iya Istilahnya gitu ya Tiap hari casting Sampai Bawa motor Dulu tuh tinggalnya di Jakarta Timur Oh di Jakarta Jakarta Timur Orang tua tetap masih di Bandung Iya di Subang Oh Subang Kalau keluarga Subang kalau keluarga isi Di Bandung Oke Jadi selama setahun tuh Bener-bener Kita gak pernah jebol Sama sekali dulu kan Casting iklan tuh Hampir tiap hari ya Tiap hari ya Tiap hari Dan Sekali kita berangkat tuh Bisa dua Tiga tempat gitu Kita untuk casting Dan itu sama sekali gak Gak ada yang jebol Gak ada yang jebol Gak ada yang jebol Sampai ada hari-hari Dimana lu kayak ngerasa Gue casting Udah pasti gak jebol gitu Iya Ya ini mengisi hari-hari Gue aja gitu ya Yang penting gak nganggur gitu Iya Terus akhirnya Saya sempet putus asa juga sih bang Karena Ini casting Gak jebol-jebol Terus Umur juga udah makin Ya makin Tambah terus lah Makin bertambah gitu Waktu itu masih Tahun berapa tuh? Eh sorry Umur apa? Umur 19 tahun Tapi Disitu kan udah Kakak kan udah Udah bilang gitu Kalau misalkan Selama setahun ini Gak jebol-jebol nih Lu pindah luan deh Pindah luan Gue Apa daftarin di TNI deh Gitu kan Oh Opsinya itu Iya Akhirnya Udah mau Lu jadi general ganteng sih Kalau misalkan akhirnya Lu Merubah luan menjadi Tentara Terus Iya Udah Udah sampai kepikiran Kesitu Oh yaudah deh Kayaknya udah Gak ada Gak ada harapan sih Disini Rejikupun Gak ada gitu Akhirnya Dan mulai malu juga Disitu Minta uang tuh Agak Bener-bener Kayak Aduh Gengsi gimana Itu karena Posisi lu Udah lulus SMA nih? Udah lulus SMA Lulus SMA Minta uang 50 ribu aja udah Udah gak enak Gak enak Karena Memang Kondisi keluarga Tidak berkecupan Ya Ya cukup Tapi Banyak prioritas lain Selain untuk Ngebiayain Ongkos Transportasi Lo stripping casting Yang gak tembus-tembus itu Gitu ya Iya bener-bener Jadi agak malu gitu Yaudah lah Ini kayaknya udah Gak lagi deh Udah deh Akhirnya Yaudah coba dulu Sebulan lagi deh Gitu Sebulan lagi Coba disini Akhirnya Ada tuh Akhirnya ada figuran Ada Si ketua sanggar ini Dia juga ikut Anterin gue untuk Casting-casting kan Udah deh Wal gak usah Casting-casting Katanya Kayaknya lo belum pas deh Untuk jadi pemeran Yang ada namanya gitu Udah Ikut gue aja Kita jadi figuran deh Jeyo Katanya Oke Yaudah Daripada Gak nganggur Gak ada pendapatan kan Akhirnya Lumayan tuh figuran Yang awalnya Artinya gini Biarin kalian harus tau nih Casting untuk tokoh Yang ada namanya itu Artinya Kita casting Untuk tokoh Yang memang Dalam skenario itu Punya nama Misalnya Randy Tokoh gue Misalkan Ilham Atau apa gitu Tapi memang ada casting Yang Khusus untuk figuran Itu ada berarti ya Enggak Enggak sih Maksudnya Kita setelah casting Gak dapat-dapat Akhirnya Si ketua sanggar ini Ngasih opsi lain Udah lah Lu gak usah casting Ini gue ada agensi Untuk figuran Kalau figuran langsung masuk Langsung masuk lah Lu masuk aja Sambil belajarnya disitu Kalau figuran Setidaknya ada beberapa Dapet dialog Kayak gitu-gitu Kita belajar disana Meskipun waktu itu Oh udah Udah di Maki-maki Udah jelas lah Kita dateng sana Karena tiba-tiba dikasih Senario yang Lumayan Musipun gak panjang Tapi kan Kita belum ada basic Untuk disitu gitu Dan ketemu orang yang Banyak banget Aduh itu udah gue punya Berkali-kali lipat Gila Ditambah mungkin Si stradarnya pengen cepat gitu Pasti Jadi Gue melihat pemandangan itu Like every freaking day sih Setiap hari gue melihat Pemandangan itu lah Bener Dan gue Pernah ada di posisi itu Jadi Dulu tuh Bener-bener Ampe Wah sakit hati banget Pasti gitu kan Ada momen dimana lo Ngerasa kayak Gue masih pengen Tapi gue ngakuat Dengan tempaan Mentalnya nih Iya Iya-iya Jadi Aduh Gue dateng ke lokasi aja Gue takut nih ketemu Sama stradar ini Gue malu Kayak gitu-gitu bang Terus Akhirnya Yaudah Dapat rejekinya Dari situ Bisa lah Dalam sebulan Kita bisa Waktu itu FTV ya Kita bisa dapetin Dua-tiga judul Satu Satu FTV nya Dikasih 150 Lumayan lah Tahun itu ya Lumayan Bisa Bisa Apa Memperpanjang Kontrakan Iya oke Oh lu mulai tinggal sendiri Enggak Bareng temen Berdua jadi Kita barengan Sharing gitu Untuk bayar kontrakan Waktu itu Gila Ya menjadi figuran Itu Gue sih sendiri Cerita doang Pengalaman gue pribadi Kalau misalkan gue syuting Karena gue yakin Para teman-teman Aktor juga Eviguran Excellus Is actor Basically Mereka juga pengen Ya kita juga pengen Pada saat kita punya kesempatan Kita pengen muncul kan gitu Nah misalkan Jadi resepsionis Jadi waiter Jadi apa Gue selalu memaksimalkan Adegan itu Untuk Memperbagus Adegan itu Dengan bermain Dengan mereka gitu Kadang-kadang gue kasih dialog Kadang-kadang gue Propertinya gue mainin Kadang-kadang gue Gue Apa namanya Gue Ya tipis-tipis Gue direct lah Direct maksudnya Lo ntar kesini Lo ntar kesini Kalau misalkan Memang ada ruang Untuk itu Karena Bagaimanapun juga Yang orang tonton itu Satu adegan ya Lo mesti aktor utamanya nih Maintenance lo ganteng Actingnya bagus Actingnya Apa namanya Mainnya bagus Begitu lo nempel Dengan aktor berikutnya Yang mungkin tadi level Misalnya Apa namanya Figuran gitu Terus dia mainnya Gak bagus Karena lo gak memainkan dia Gak ngajak dia main Itu realitanya hilang Udah Ada film Beberapa lo sering nonton Terus abis itu Ini oke nih oke Tiba-tiba ada satu figuran Muncul dia kurang bagus Gitu Karena gak diajak main Sama dia Itu realita kita akan Film itu kan Kalau lagi nonton Kita kan masuk ke dalam Film itu kan Realitanya hilang Semuanya jelek Acting ini bagus juga Lo akan Akan gak dilihat Gitu Makanya lo harus Harus ajak dia main Lokasi properti Lokasi apa Lokasi di Dan kadang-kadang Mereka sebenarnya punya potensi Figuran dan ekstrasi Mereka punya potensi Dan ya kayak lo gitu Lo tiba-tiba sekarang Bisa jadi main actor Di satu judul Yang sensasional banget Ya lo berawal dari situ Kita kan gak tau Banyak banget orang-orang Juga kayak Yang mau mulai dulu Gue juga mulai dari situ kan Walaupun bukan di bidang Acting gitu Ya kesempatan itu Ada sokasi sebenarnya Untuk teman-teman aktor ini Karena memang pernah Di posisi itu Jadi ketika ketemu sama orang Yang gugupan Orangnya kelihatan Udah mulai gugup Kalau kita dialog Kita juga jadi lebih sabar Kayak ngasih tau Yaudah Kenang aja Gapapa-apa Jadi mungkin Karena gue pernah di posisi itu Dan ketemu sama pemain yang Cuek aja Makin deg-degan dong Jadi gitu kan Ya akhirnya diajak ngobrol Gapapa tenang aja Slow aja Ini kok emang Kayak gini kok Orangnya kayak gitu Dan nasehat paling buruk Yang bisa lo kasih Ke orang yang lagi nervous Adalah jangan nervous Jangan pernah ngomong gitu Karena biasanya Jangan nervous Itu akan jauh Makin nervous Kalian patah yang biasanya gue bilang Soke lo bagus banget Nah iya Lo bagus banget Lo bagus banget gitu Biasanya gue ajak latihan dulu Apalagi kalau lo liat Wah ini si Misalnya jadi sekretaris gue Yang punya dialog cukup banyak gitu Terus dia baru masuk disitu Dengan Pace shooting Sinetron yang Wah tak 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 Si turadara kayak tadi lo bilang Pengennya cepet gitu Dia masuk di tengah Ya pastilah Deredek lah gitu Dapet dialog banyak gitu Gue udah liat biasanya Biasanya gue ajak latihan dulu Kita ini dulu rehearse Rehearse itu jadi basic lo kan Lo masuk disini gitu Lo bagus kok gitu Biasanya kalau udah Lo udah dapet apresiasi Biasanya lo akan jauh lebih Tenang gitu Bener Kayak gitu sih Wah gila sih Gue apresiasi banget Lo memulainya Bener-bener start from Ya zero lah Bisa dibilang gitu Long story short Akhirnya Jadi breakthrough dimana Yang lo ngerasa Kayanya ini udah Bisa jadi tumpuan Pendapatan gue deh Ketika masuk sinetron Pernah mengali Dapur sinetron Dan perannya lumayan Gitu disitu Tapi tetap Dengan Dengan Apa Apa ya Gue belum bisa membuka diri Bener-bener sih Waktu itu Karena Di lokasi pun Masih ada rasa takut Untuk interaksi sama orang-orang Untuk menanyakan Ini Kepengen suradara tuh Kayak gimana Jadi Gue memerankan ya Sesuai dengan Apa Yang ada di Naska aja gitu Satu Sinetron pertama Ya lumayan Gak panjang Cuma 20 episode Terus Dari situ Mungkin Gue udah merasa Ah kayaknya Kayaknya nextnya Akan lebih lancar lagi deh Tapi ternyata Tetap Nganggu lagi Tetap kita casting-casting lagi Casting iklan Dan ini itu Karena memang gini ya Entertainment tuh kayak gini kan Jadi Casting tuh Kayaknya wajib gitu Wajib Mau siapapun tetep Harus ada Iya Ngelewati itu dulu gitu ya Pasti Bahkan sampai sekarang pun Gue kan juga masih Karena kita rezekinya Alhamdulillah banyak di serial televisi Ya kita juga pasti pengen improve kan Nah improve tuh artinya Begitu lo punya Mimpi untuk ke film Ya film tuh sebenernya bedanya dengan Serial TV Tapi kalau gue ya pendapat pribadi Simpelnya yang tidak Kemewahan yang kita tidak punya Di sinetron itu kan Waktu sebenernya kan Kalau kita punya waktu yang cukup panjang Untuk persiapan Gue yakin kita juga bisa Mengejar ketinggalan secara kualitas Gue masih minta casting Gue masih Kadang-kadang nge-DM sutradara-sutradara Yang gue kenal untuk Bro minta casting Dan udah gak pernah dipanggil juga Masih Gue masih lakuan sampai sekarang Jadi Namanya kita Chasing Chasing our dreams tuh Gak ada Gak ada batasan Sampai di level mana karir lo sih Menurut gue Akhirnya lo tembus tuh Di sinetron itu Tembus Dan Ya itu Nganggur lagi Nganggur lagi Terus masuk FTV-FTV Akhirnya Masuk di 1002 PH Dulu Anak jalanan Anak langit lumayan tuh Panjang Meskipun perannya Tidak Tiga Ya tidak sebagus sekarang gitu ya Perannya ya Gituin aja Tapi Ya alhamdulillah Panjang Lo ikuti dua-duanya ya Anak jalanan tuh berapa seribu Enggak Gak sampai seribu Ah anak jalanan sampai seribu ya 500an kalau gak salah 500 Terus Anak langit Anak langit Dua ratusan kalau gak salah Oh Dua ratusan Gue ikutnya dua ratusan Yang lain Udah terakhir? Dua ratusan yang terakhir? Enggak Dari awal Dari awal Dari situ FTV lagi Dan sempet bener-bener Mentok Mentok Karena Pertama pandemi juga kan Waktu itu Awal-awal pandemi Bener-bener di stop Semuanya Semua produksi di stop Dan FTV lo cukup banyak loh Gue ngecek gila FTV lo Panjang banget FTV lo berapa? 20 lebih kali? Enggak tau Banyak banget Tapi Ya disitu Ya setelah FTV Baru masuk Pandemi kan Pandemi Aduh Udah Udah bingung Sampai bener-bener Mentok Kayaknya pulang deh Ini pulang deh Bener Ke Subang? Pulang ke Subang Udah deh Gue usah apapun lah Di Subang Bodo amat deh Ini entertain Udah gak Kayaknya berat nih Udah gak membuat Gue Sedangnya Bisa hidup lah Bisa hidup gitu Orang Apa ya Mobil aja Nunggak Gede kan itu Waktu itu masih Kredit mobil Terus Oh tapi sampe level pandemi gitu Lo Dari yang ibaratnya lo Cuman kosan 150 ribu Per bulan Tiga judul Lo udah bisa kredit mobil Artinya udah? Enggak sih Dari mulai pas Anak langit Anak jalanan sih Udah mulai Oke oke Dari anak langit lo udah mulai ya? Terus Bener-bener mentok Akhirnya pulang Tapi pas pulang Pas di Subang tuh Dikasih tau Bah ini ada Ada Shooting Iklan waktu itu Karena ada shooting iklan Lo datang deh ke Jakarta Ini langsung shooting kok Yaudah kalo langsung shooting Kalo gak shooting Gue gak bisa deh Kalo casting doang Terus kan Belum tentu Kita ini kan Dan waktu itu Untuk transportasi pun Gak ada gitu Jadi Gue Sempet di level itu Pandemi kemarin? Gue sempet minjem dulu Ke temen Ya minjem dong buat Uang transportasi Untuk ke Jakarta gitu kan Berangkatlah ke Jakarta Akhirnya shooting Dan Pas shooting itu Kan dua hari Nah Di hari kedua tuh Ada panggilan Untuk masuk ikatan cinta ini Ada panggilan Bentuknya apa? Casting atau diajak Waktu itu kan masih pandemi Jadi kita kirim file Ke kantor Kirim file Ini kayaknya lu masuk deh katanya Lu shooting dong di Ini di puncak Hari ini Pas banget bentuk Bentrok sama Shooting iklan Maksudnya kan Gokil Pasti Gue memilih iklan dong Karena iklan udah Udah jelas duit nih Udah jelas duit Dan gue udah shooting gitu Kalo ini kan Masih promo kan Masih promo Promo itu Buat liners Promo itu sebelum serial TV-nya dimulai Itu biasanya Persiapan judul tuh PH mengerjakan promo Promo tuh artinya Kita shooting Satu atau dua episode Habis itu Setelah dua episode itu jadi Dikasih ke kantor Atau ke PH-nya Nanti PH-nya itu Present ke televisi Nih Seperti ini Kalo misalkan oke Go Produksi Belum tayang tuh Ini cuma sekedar insight aja nih Belum tayang Dia masih shooting dulu Sambil masih revisi-revisi Dan ada kemungkinan Gak akan tayang Betul Ada kemungkinan Lo bisa udah shooting Sepuluh episode Ternyata Dilihat Kayak kurang pas Tidak jadi tayang Jadi perjalanannya panjang Sampai dengan tayang Bener Terus Itu hari pertama Di calling Akhirnya Aduh Kan manager tadi Apa Ngobongin Udah deh bang Ini masih promo juga Udah deh yang lain aja Ini soalnya Gue juga besok Ada shooting iklan Ini hari kedua Gitu kan Apa Ini Produsernya udah pengen Lu katanya Ini udah beberapa orang Yang dipilih Kayaknya lu lebih cocok deh Gitu kan Siapa nih Si Ikatan Cinta nih MNC MNC nih Oke Terus Aduh Gimana ya Ya Gini aja deh bang Kalo misalkan dari Dari kantor Bisa Bisa Mulai shooting gue Kan itu Callingannya pagi ya Gue ngerjain Iklan dulu deh Kalo mereka masih Mau nungguin Ya gapapa Keren Kalo gak nunggu Kalo misalkan mereka Gak mau nunggu Yaudah nyari yang lain Berarti bukan rejeki kita Bukan rejeki kita Akhirnya mereka mau Akhirnya Yaudah Bal kita tunggu sampai Jam tiga di lokasi ya Oke Oke gitu Wah berarti masih ditunggu nih Ya bisa ditunggu akhirnya Ngerjain iklan dulu Baru setelah itu Iklan tuh Daerahnya di BSD Kalo gak salah Dan gue harus ke puncak Oke Dan itu Iklan tuh baru dilepas Jam tiga Astaga Disana lokasi Udah call jam tiga Iya Itu kan jam pulang kerja ya Jam pulang kerja Gue langsung pastiin lagi Ke manajer Bang ini kayaknya gak bakal Ke uber Ke uber deh Gue sampe sana pasti Jam enam atau jam tujuh gitu Yaudah ditungguin kok Ditungguin katanya Beuh gila Itu bener-bener Tunggu banget berarti dia Terus Iya mungkin udah gak ada yang lain Mungkin yang mau kali ya Gak ada lah Pandemik kayak gitu kan Katanya emang Oh iya bener pandemik ya Katanya ada beberapa orang Yang gak mau syuting Gitu kan Ada Ya itulah mungkin Yaudah bang Kalo memang nungguin mereka Yaudah Datang akhirnya Datang alhamdulillah Masih jam empat Karena Lancar Iya Jam empat sama sana Ketemu sama perusahaan Oh iya PSBB Gak ada mobil kan Iya Udah mulai PSBB itu Ngobrol sama disana Dan Sakit hati sih awalnya Oh iya Ngeliat senario Ternyata gak ada namanya Eh gak ada namanya Sebenernya ya Asisten Alibaran Gitu doang Hah Ini gue ada Gak ada Perannya nih Kok gue jadi eksas nih Berarti nih gitu kan Jadi figuran doang nih Gak kok ini asisten Pas nempel terus kok Katanya gitu kan Nelfon lah ke manager Bang kok gue Emosi dong Ini kok Gue gak ada Peran disini ya Kok gue cuma Asisten Alibaran doang Oh gitu ya Baru tau Baru tau dia Ntar gue coba tanyain gitu kan Tanyain ini Yaudah lo peranin aja deh Ini Tergantung Apa maksudnya Kak Kok itu udah di lokasi kan Udah Nang Nang Akhirnya Yaudah deh Bismillah aja lah gitu kan Hari mainin Asisten Alibaran itu Dimainin Dimainin Masih promo tuh Terus setelah itu Udah masuk Kita Ngerjain Tiga episode Kalau gak salah Dapet Akhirnya dapet Jam tayang Tayang lah Nah alhamdulillah sih Setelah Dua episode itu Ada namanya Akhirnya namanya Randy Walaupun Walaupun sebenernya Kalau misalkan Peran asisten Alibaran itu Ditawarin nama gue Atau kita sekarang Gue sikat pasti Sekarang ya Lihat IC seperti ini Tapi kan saat itu kan Kita gak tau Kita gak tau Akan tayang Atau gak pun Kita gak tau kan Akhirnya Yaudah Alhamdulillah sih Setelah itu Respon Masyarakat Luar biasa Terus Peran gue juga Makin berkembang juga Alhamdulillah Makin berkembang Gak cuma Di satu plot aja Gitu jadi kemana-mana Ya Alhamdulillah lah Syukur banget sih Andra sih History sih sekarang Ya ikatan cinta itu Akan selalu diingat Sebagai salah satu Sinetron yang Ya revolutioner Selevel tersanjung Kalau zaman dulu Gue juga alhamdulillah Pernah gabung di Tukang bubur naik haji Gitu Ya ikatan cinta itu Akan jadi Milestone dari Serial televisi Di era sekarang Menurut gue sih Dan itu Gila Oh jadi awalnya Kayak gitu ya Ikatan cinta ini Gue mau bahas Lebih dalam Karena Tadi gue sempet sebut Ini sensasional banget Dan cukup fenomenal lah Dan menurut Gue dan beberapa orang Yang sudah lama Tidak menyaksikan Sinetron Quotes on quotes Berkualitas Ikatan cinta itu Punya kualitas yang Sangat baik Menurut gue Dari sisi penceritaan Dari sisi Produksi Dari sisi gambar Bahkan 10-20 episode pertama Gue sempet nonton Lumayan berkali-kali Walaupun nontonnya Di Digital ya Di Youtube Karena gue mau lihat Dari sisi produksi Apa formula dari Ikatan cinta ini Yang Yang bisa menjadi kuncinya Mungkin gue bahas Agak sedikit lebih teknis Di awal-awal Produksi Ikatan cinta Tadi kita sempet ngobrol Lumayan detail ya Penulis Produksi Itu sedetail apa Produksi sinetron Yang sering Dibilang sama orang Asal-asalan Sedetail apa Ikatan cinta Waktu itu Pengalaman yang lo temukan Di awal-awal episode Itu juga Satu pengalaman Yang luar biasa sih Buat gue Untuk bisa Bisa kerja Di satu produksi yang Luar biasa gitu Yang gue lihat Ini baru pertama kali Sinetron Bener-bener Dulu tuh sampai Saking gak boleh ada Spoilernya Masuk ke set tuh Gak boleh ada yang Main HP Gak boleh ada yang Foto-foto Saking spoilernya Dan Untuk penulisan Apa Naskah Kayak gitu-gitu Kita gak boleh Ada sama sekali Yang Improve-improve Untuk menambahkan Cerita nantinya Kemana Apa gimana Gak boleh Kita yang ngarahin gitu Harus dari Si penulisnya yang Apa Yang ngarahin Dan setiap ada adegan Apalagi adegan-adegan Istilahnya Golden scene gitu kan Itu selalu ada notes Yang panjang Yang kita harus Perhatikan banget Perhatikan banget Gak boleh Melibih itu Dan gak boleh Kurang dari itu Itu yang Membuat gue Kagum sih Spoiler itu mungkin Ya orang banyak yang udah tau ya Spoiler itu karena Sinetron itu Berkala dan setiap hari Kadang-kadang Sering terjadi Misalnya kita syuting hari ini Syuting hari ini itu Adegannya adalah Hal kunci yang mau dibuka Dari cerita yang sedang berjalan Takutnya kalau ada foto Karena orang cuma Pemain foto Cepret Tiba-tiba baju beda Bersama dengan orang yang beda Padahal sebelumnya Orang ini gak pernah ketemu Jadi orang Penonton sinetron tuh Ke FBI men Oh nanti ini nih Nanti ini nih Nah itu yang bilang spoiler Itu gak boleh Karena sisi surprise Dari ceritanya itu ya Di orang ini Yang ada disini Kurang lebih gitu lah Karena gak mungkin orang Kadang baju Kadang set Kadang barang gitu Kok ada barang itu Obatnya nanti Ke sini Jangan-jangan ini Nah itu sampai sekali Gak boleh berarti ya Di IC di awal ya Sangat ketat banget Dan tadi yang dibilang Soal beberapa notes Note kecil Untuk golden scene itu Jadi misalnya ada satu scene Bener-bener besar Sangat dramatis Atau apa Ada beberapa Teknik apa Hal-hal kecil yang diperhatikan Megang Ini Dialog Kita gak boleh improve Bergerakan Apa segala macam Kurang lebih kayak gitu ya Itu yang akhirnya Sampai sitel itu tuh Diperhatiin banget Oleh penulisnya Ada adegan atau sesuatu Yang paling lo gak bisa lupa gak Dari Dari IC Gue kan asisten disini Asisten Gue kaget ketika Ada adegan yang Tiba-tiba Gue dibikin jadi Kambing hitamnya gitu Jadi Seolah-olah gue yang Yang salah Yang salah Semuanya Perbuatan yang Terjadi di keluarga ini tuh Gue yang Jadi pelakunya Itu Itu menurut gue bagus sih Maksudnya Orang-orang lagi pada suka gitu Sama karakter Asisten ini Tiba-tiba dibikin Muterbalikan Di plot twist Segini Orang-orang Jadi pada Ada yang beberapa Yang percaya Kalau gue kayak gini gitu Kalau gue ternyata Orang yang Orang yang membuat semuanya Jadi Berantakan nih Gitu-gitu Itu Itu keren sih Beberapa episode Membuat gue seperti itu Menurut gue itu Wih Jangan jembal Di luar dari Dalar gue gitu Tiba-tiba ada Ada cerita seperti ini Ini keren banget sih Masih deg-degan loh Karena Nervous itu kan Selalu ada dalam diri kita kan Iya Tapi kita mengartikan aja yang beda Dulu Gue juga mulai Gue begitu kamera Tolu ini nyala Udah gue deg-degan Sampai sekarang ini Sampai sekarang Ini aja masih deg-degan Masih takut gue ngomong apa nih Salah segala macem ya Tapi gue mengartikan yang beda Kalau gue sekarang mengartikan Setiap gue deg-degan Gue malah itu jadi Adrenalin rush gue Kalau kita deg-degan Itu berarti kita tuh Excited sebenernya Cuman kita mengartikan di kepala Wah gue gak bisa nih Karena sebenernya Reaksi itu muncul Karena kita sangat excited Untuk melakukan ini Tapi kita Apa namanya Khawatir kita salah melakukan Sehingga kita akan buruk Nah si energi nervous itu Yang akhirnya kita ganti Gak gue deg-degan Karena gue lah sambil Sampai sedetik ini pun Setelah berapa Belas tahun di industri ini Masih deg-degan Nge MC itu gue masih deg-degan 10 menit pertama Atau Apa namanya Podcast kayak gini Masih ada Cuman gue mengartikannya beda Nah lo Masih ada itu Sampai sekarang masih Tapi ya itu dia Sekarang lebih bisa mengontrol sih ya Oh dulu awal-awal Ketika ketemu sama Pemain-pemain senior Rui Aria Mas Surya Mas Surya Mas Surya Dia Diam aja udah Wibawanya kan Jadi ketika dialog tuh Aduh aku salah Aku salah Dan beneran salah Jadi Malu aja berkali-kali lipat Itu udah deg-degan banget sih Bener-bener Ada deg-degan diulang Ada take yang diulang-ulang Karena salah gak Ada Ditambah Saudara juga Awal-awal yang dulu Tau mungkin ya Awal-awal Karena mungkin Ya Mungkin pengen Ngetes mental kita juga gitu Jadi Wah luar biasa sih Sampai sekarang masih ada Ngerasa deg-degan Jadi Itu sih yang bener sih Kata abang Jadi Deg-degan itu bisa bikin kita jadi Makin belajar lagi gitu Makin belajar Jadi Gak menyepelekan Apa Kerjaan gitu ya Dan kadang-kadang Buat acting tuh bisa dipakai malah Gue karena suka gue pake Misalnya kayak Gue deg-degan nih Karena Scene-nya nih Bener-bener Titik beratnya di toko gue nih Gitu Jadi gue Senennya gue lagi bersiap nih Ada satu scene gue Dialog panjang banget Dan pasti kita pada saat masuk Kita pengen Kita ngelakuinnya bener kan Deg-degan Nah deg-degan itu kita pake Emang sebenernya buat si toko Ya emang si tokonya tuh deg-degan Karena reaksi Guratan-guratan Micro expression kita As an actor kan Muncul tuh di kamera Dan itu kita gak bisa bohongin Kita gak bisa lawan Makin lu lawan Makin keliatan lu Lu gugup gitu kan Nah karena beberapa adegan Gue pake deg-degan ya Jadi kadang gue bermain Deg-degan sambil deg-degan Seperti manusia pada umumnya Yang mengalami sebuah konflik Dalam hidup Ya dia Deg-degan gitu Nah itu malah jadi Gue pake banget Sangat gue pake Jadi kadang bisa nangis Bisa apa Bisa apa Jadi Basicnya sih corenya Dari si Si deg-degan itu gitu Dan itu normal banget Karena gue sering banget Dapat pertanyaan dari Ya kalo kita lagi punya Si sesi gitu kan Gimana sih mengatasi deg-degan Basically membase Dasarnya dari si itu sih Jadi IC Lo akhirnya Udah masuk episode sekian Dan Lo berhasil gitu kan Dan lo sampe di titik ini It's quite Ini sih It's thing sih Buat lo Alhamdulillah bang sih Sesuatu banget lah Buat gue Banget Banget Gue usah mikirin Ngebahagiaan mama katanya Gue usah mikirin Ngebahagiaan mama Meskipun kondisinya Kita juga lagi susah semuanya Gitu kan Keluarga Dengan Iqbal nikah aja Udah bikin bahagia mama Kita gak tau Karakter dia sebenernya Kayak gimana Terus nikah langsung kan Kaget lah gitu Taruh Dan nikah gitu Banyak banget Yang gue rasain Manfaat dari itu Kurang Kan